Assalamualaikum sahabat fairplay, sebentar lagi tidak terasa kita bisa melihat kembali para jagoan pemain bulu tangkis kita bermain. Memasuki awal tahun 2020, ada 3 kejuaraan yang sudah menanti di bulan Januari ini, yakni Hero 2 Malaysia Masters, Daihatsu Indonesian Masters, dan Prinses Sri Van Nafari Thailand Masters. Sebelum memasuki lembaran baru perjalanan pemain bulu tangkis elit dunia, kita dikejutkan oleh pernyataan pelatih asal Jepang, Yosuke Nakanishi. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa tunggal putra asal Jepang, Kento Momota, berhasil meraih kesuksesan terbesarnya di tahun 2020. Ia berhasil meraih 11 gelar Super Series dalam setahun. Atas prestasi yang gemilang itu, ia dianugerahi sebagai pemain terbaik putra oleh BWF, atau yang biasa kita kenal dengan gelar BWF Male Player of the Year. Di tengah euforia kesuksesan Kento Momota, pelatih mereka, Yosuke Nakanishi, memberikan pernyataan yang menurut admin, banyak badminton lovers asal Indonesia tidak setuju. Dilansir dari Shin Cheo Daily, pelatih tunggal putra asal Jepang tersebut, menyatakan bahwa lawan berat Kento Momota bukanlah Antoni Shinitsuka Ginting, melainkan tunggal putra asal Cina, Shiyuki. Ia juga mengatakan bahwa di antara Kento Momota dan Shiyuki tidak ada perbedaan yang besar. Jika dicermati, pernyataan Yosuke memang ada benarnya. Tahun ini, Shiyuki mengalami perjalanan yang buruk. Ia ditempah cedera saat mengikuti kejuaraan Indonesia Open bulan Juli 2019. Kento Momota dan Shiyuki memiliki catatan rekor head-to-head yang tak terlalu jauh. Dari 6 kali pertemuan, Shiy menang 2 kali dan di pertemuan terakhir mereka, pada Piala Sudirman Cup 2019, Shiyuki menyumbangkan kemenangan dengan menaklukkan Kento Momota, seperti yang dilansir oleh bwf.badminton.com. Cederanya Shiyuki mungkin mengakibatkan Kento Momota sukses besar jika kita merunut kepada pernyataan pelatih asal Jepang tersebut. Apa yang dikatakan pelatih Yosuke justru berbeda dengan yang dikatakan oleh anak didiknya. Kento Momota pada beberapa kesempatan justru mengatakan bahwa rival utamanya adalah tunggal putra asal Indonesia, Antoni Shinitsuka Ginting. Yang pertama, saat wawancara usai Korea Open 2019, Momota kembali mengingat momen China Open 2019, di mana ia dan Ginting bertemu di partai final. Momota mengatakan bahwa ia akan terus menjadi rival sengit ginting, seperti yang dilansir oleh bwf.gp. Kento juga menambahkan bahwa ia selalu menanti serangan-serangan Antoni Shinitsuka Ginting, dan menurutnya hal itu justru menjadi pengalaman yang bagus. Pernyataan selanjutnya, pasca menjuarai bwf World Tour Finals 2019, di mana lagi-lagi kedua pasangan tersebut bertemu. Kento Momota kembali memuji penampilan Antoni Ginting, dan mengatakan Ginting adalah lawan yang paling sulit dikalahkan. Nah, bagaimana tanggapan sahabat Fair Play sendiri? Apakah Anda setuju dengan pernyataan pelatih Jepang, atau punya opini sendiri? Yuk kita diskusikan bersama-sama. Terima kasih telah menonton ulasan pertandingan badminton dari channel Fair Play News. Dan jangan lupa, untuk dukung channel ini menjadi channel olahraga paling oke di Indonesia dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah. Semoga sahabat Fair Play sehat terus dan salam Fair Play. Terima kasih telah menonton!